ketemu lagi dengan kita di channel komputer hp dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang cara-cara balik ke home screen di iphone dengan ios versi 14 jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kembali ke menu home di iphone yang kalian gunakan terutama bagi iphone yang sudah menggunakan versi ios 14 disini kita rangkum dalam beberapa cara, untuk cara yang pertama adalah cara yang paling umum kalau kalian masih menggunakan iphone dengan touch id atau home button tentu kita tinggal klik saja home buttonnya, nanti otomatis akan kembali ke bagian home screen yang ada di iphone kita, misalkan masih dalam posisi buka aplikasi tentu tinggal kita klik saja touch id ataupun home button maka otomatis akan kembali ke home screen, kemudian bagi iphone yang sudah menggunakan face id bisa menggunakan swipe up saja, jadi kalian bisa menggunakan iphone 10, 10r, 10s ataupun iphone yang lebih baru, kalian bisa menggunakan swipe up untuk menutup aplikasi atau kembali ke home screen yang ada di iphone kalian jadi kalau iphone nya sudah full screen dan juga sudah pakai face id tentu caranya juga berbeda dengan iphone yang masih menggunakan home button atau touch id kemudian cara yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan asitif touch yang ada di iphone kita jadi fitur asitif touch ini sudah ada sejak dulu ya, tidak hanya di ios versi 14, di ios versi sebelum sebelumnya juga sudah ada disini untuk pengaturan asitif touch tinggal kalian masuk saja ke bagian pengaturan dan disini misalkan saja kalau kita pakai asitif touch tinggal kita buka dan kita pilih home di bagian sana untuk pengaturannya tinggal kalian masuk saja ke pengaturan kemudian masuk ke aksesibilitas kemudian kalian pilih sentuh dan di bagian atas ada asitif touch disini asitif touch nya ada dua cara cara yang pertama adalah kalian sesuaikan menu level atas dan kalian pilih untuk opsi utama di bagian tengah ini di bagian tengah ini ada opsi utama yang bulatan ya tinggal kalian pilih saja utama seperti ini nanti tinggal kalian akses dari sini di bagian bulatan ini atau utama otomatis kalau kita pilih dia langsung akan kembali ke bagian home screen dari iphone kita kemudian untuk asitif touch ada cara lain yaitu dengan cara menggunakan long press atau tekan lama pada asitif touch nya disini kalian tinggal pilih saja tekan lama di bagian ini tinggalkan klik dan kalian cari utama saja di bagian sini tinggalkan pilih kemudian tinggalkan back maka otomatis kalau kita tekan lama pada asitif touch nya nanti otomatis dia langsung akan kembali ke home screen tekan dan tahan maka otomatis dia langsung akan kembali ke bagian home screen yang ada di iphone kita itu adalah cara yang kedua kemudian untuk cara yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan fitur dari ios 14 yaitu adalah fitur back tab ios 14 cuman untuk fitur back tab ini tidak di semua iphone minimal iphone 8, 8 plus ataupun iphone se 2020 tinggal masuk saja ke bagian aksesibilitas di bagian pengaturan masuk ke bagian sentuh tinggal scroll saja ke bagian bawah ketuk bagian belakang atau back tab disini ada dua pilihan ketuk dua kali atau ketuk tiga kali tinggal kita pilih saja salah satu misalkan ketuk dua kali dan kita pilih opsinya ke bagian utama disini ada opsi utama tinggal kita pilih saja dan tinggal kita back lagi otomatis setiap kita ketuk bagian belakang iphone kita maka otomatis dia akan langsung kembali ke bagian homescreen dari iphone kita kita ketuk dua kali maka otomatis akan kembali ke bagian homescreen dari iphone kita oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang cara-cara yang bisa kita gunakan untuk balik ke homescreen iphone kita terutama para pengguna iphone dengan ios versi 14 semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer hp bye bye